selamat menikmati dan ini itu adalah versi mb whatsapp yang paling terbaru yaitu versi 9.46 nah dan disini untuk yang pertama ini udah ada notif kayak gini supaya notifnya hilang kita itu harus mengupdate ya guys oke setelah itu kita langsung back aja atau kita kembalikan dan kita langsung masuk aja ke linknya disini itu untuk linknya aku bakal taruh di deskripsi dan ini itu bakal udah ada dua versi alias yang clone dan unclone itu udah dalam satu file yang sama ya oke kalau misalkan udah kayak gitu ini lagi proses mendownloadan kalian bisa langsung klik aja yang nanti yang di atas nah disini tuh masih belum kelar kalau udah kelar ini dia yang paling atas kita langsung ekstrak aja file nya kalian langsung aja mengekstrak ini kalian mau taruh dimana aja itu juga bisa banget ya aku taruh yang di paling atas aja setelah itu nanti ini bakal kita disuruh untuk masukin kata sandinya nah disini tuh kita masukin kata sandinya itu tulisannya besar semua tanpa spasi tulisannya piala dunia kayak gini ya tanpa spasi nah kayak gini kalau misalkan udah tinggal kita klik oke kalau udah tinggal kita langsung pengeserakan aja dan ini tuh ada beberapa versi terbaru ya jadi kalian aku harapin bisa tonton sampai selesai videonya karena biar tau ada update apa aja sih di versi yang terbaru ini oke setelah itu disini ini tuh tadi yang bekas banget ya ini dia kita langsung pilih aja yang clone ataupun unclone dan aku pilih yang clone kalau kalian mau yang unclone juga itu bisa banget tinggal kita klikin aja yang install yang kanan bawah setelah itu disini lagi proses penginstalan kayak gitu tinggal kita tunggu aja biasanya tuh gak bakal lama kayak gitu ya menginstalnya oke disini tuh lagi proses penginstal kayak gini nah kita tinggal tungguin aja kalau udah tinggal kita klik yang buka di bawah karena disini tuh update jadi langsung otomatis kalian masuk ke whatsapp kalian tanpa adanya kendala ataupun tanpa masukin nomor telepon dan sejenisnya oke dan disini aku pengen kasih tau dulu untuk tampilan apa aja yang ada nah tampilannya untuk emoji nya udah 100% ios dan lengkap emoji yang lama maupun yang baru dan disini tuh ada polling guys polling itu kita bisa minta pendapat kayak gitu ke temen 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 ataupun ke grup mengenai sesuatu hal gitu ya nah disini aku asalin aja ikutin keyboardnya dan disini kalian bisa kasih pilihannya itu dua pilihan atau lebih ya disini aku pilihannya yes or no aja kalau kalian mau tambahin pilihannya juga itu bisa tinggal nanti orang tuh bakal klik kayak gitu ya atau tidak nah seperti itu pokoknya ya guys dan untuk fitur yang lain masih banyak juga kalian tinggal langsung lihat aja dan selamat mencoba ya oke disini aku pengen keluar dulu apakah kalau misalkan kita masuk lagi itu ada notif kayak tadi untuk perbaru atau enggak dan udah enggak ada guys nah seperti itu ya gampang banget untuk linknya aku taruh di description box oke semuanya mencoba nah dan itulah dia tadi tutorialnya guys semoga bermanfaat untuk kalian semua dan jangan lupa juga ya untuk kalian untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe juga ya dan untuk itu aku akhirnya bersih boku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga harimu menyenangkan